Diangkat, diangkat, diangkat. Sudah. Penangkapan keblokan Oknum Death Collector ini dipimpin langsung oleh Kapol Sekbat Rabat Kompol Tejo. Pelaku yang berjumlah dua orang ditangkap tanpa perlawanan berarti. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam, jenis celurit. Petugas selanjutnya membawa kedua pelaku ke Kapol Sekbat Rabat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara hingga kini, petugas masih memburu empat pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Aksi penculikan terjadi saat korban, ZP, tengah menikmati makanan di kawasan Matraman, Cekerta Tibur. Salah seorang rekan korban yang berusaha menyelamatkan ZP justru menjadi korban pembacokan. Pelaku kemudian membawa korban ke tempat sepi dan meminta uang tebusan dengan modus bayar utang sebesar 1,4 juta rupiah. Selamat menikmati.